Intro Saudara, sebanyak 602 kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kecamatan Wanea, Kota Manado, dilantik dan diambil sumpah. Pelantikan berlangsung di Aulah Mapalus, Kantor Gubernur Sulut pada Kamis Siang. Jelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, sebanyak 602 kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kecamatan Wanea, Kota Manado, dilantik dan diambil sumpah sebelum menjalankan tugas. Pelantikan dan pengambilan sumpah ratusan KPPS di Kecamatan Wanea ini berlangsung di Aulah Mapalus, Kantor Gubernur Sulut. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Wanea, Yanni Kasenda, mengatakan KPPS yang dilantik ini sebelumnya telah menjalani seleksi administrasi. Ratusan KPPS ini akan bertugas di hari pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Kepala Daerah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, yang dicatwarkan berlangsung pada 27 November mendatang. Di mana sebanyak 602 KPPS sudah diambil sumpah dan di, kalau dilantik, di mana mereka akan bertugas pada di 86 KPS yang tersebar di 90-an se-Kecamatan Wanea. Nah, tugas mereka tentunya melakukan pemungkutan suara dan pertimbang suara di KPS masing-masing mereka. 602 petugas KPPS ini akan bertugas di 86 tempat pemungkutan suara yang tersebar di 9 kelurahan di Kecamatan Wanea, Kota Manado. Hadir dalam pelantikan KPPS Kecamatan Wanea, Kamat Wanea, Perwakilan serta TNI Polri dan undangan lainnya. Yang namikah Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.